Halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Coffee Talk episode 2 di day ke-berapa ya? Day ke-6. Dan hari ini gue ditemani oleh minuman Black Coffee lagi dengan... Ada-ada panas-panas. Panas. Gue tau apa coba ini ada pegangan tapi pas kena juga panas. Nah boleh coffee terus gue tambahin sesendok madu, sesendok madu, kok gue ngeblink sih? Gak tau deh kayaknya gak terlalu manis. Ini masih panas banget sih. Masih ngepul. Kopi hitam favorit gue aja sih. Terus kan biasa pakai gula biar beda karena kemarin-kemarin itu juga sempat ada yang mesen minuman coffee pakai madu ya. Jadi gue kepengen coba. Masih panas banget nih. Manis sih cuman gak terlalu manis-manis banget. Ya oke lah. Yaudah masuk ke game ya. Yuk. Hari ke-6. Minggu kita. Di September 24. Tahun 2023. Ada headline apa? Ya seperti biasa ada 3 headline dari The Evening Whispers. Oke. Yang paling kiri dulu ya. Yang paling gede. Ada gambarnya. Inu Mimi. Inu Mimi tuh. Inu kan dogi ya. Oh kalau Rachel kan. Rachel sama papanya kan Neko Mimi ya. Oh ini ada lagi Inu Mimi. Dan War Wolf. Kemungkinan memiliki nenek moyang yang sama. Kata arkeologis. Hmm. Iya sih. Wolf itu serigala kan ya. Serigala sama dogi emang agak-agak mirip. Terus yang kedua. Lionfish invasion decrease. Invasi dari lionfish berkurang. Apakah ini percobaan yang berhasil? Hmm. Ini berita di hari keberapa ya. Yang ada percobaan. Apa tuh? Mengurangi invasi lionfish dengan alga ya. Kalau gak salah alga apa gitu. Lupa. Dan ini ada hubungannya sama berita apa ya nantinya. Kedepannya. Terus berita ketiga. Beberapa negara melakukan blokir pada beberapa hewan ternak asing. Karena ada infeksi bakteri. Hmm. Ini mirip kayak yang kita alami ya sebelumnya. Di beberapa tahun kebelakang ya. Ada binatang yang terinfeksi. Terus menyebabkan wabah besar. Oke. Gak ada yang terlalu gemana banget ya kita mesti omongin. Hmm. Gak tau ya. Gue lebih suka pake kopi pake gula biasa sih. Dibanding kopi pake madu. Yaudah langsung masuk aja ke harinya. Kita mulai harinya. Ah. Kayaknya cuaca buruk lagi nih malam. Ya berharap aja lah. Mereka gak bawa kabar buruk. Hmm. Oh. Berdua mereka. Kayaknya ini pertama kali yang mereka berdua ya. Setelah di episode 1 pastinya. Datang-datang udah langsung. Ini berdua. Ngobrol. Halo. Nah gitu dong. Ini awkward sih posisi gue disini. Waduh. Dia naya ke gue lagi. Enggak gak apa-apa. Cuma. Gue gak tau sih. Ini kan pertikahan kalian. Opini kalian yang berdampak gitu loh. Bukan gue jadinya. Aduh. Mata ya berdua-dua. Kayak gitu lagi. Tapi seru ya kalau misalkan kita tuh dikasih option gitu loh. Selama ini kan kita cuman next, dialog, next, dialog gitu kan. Kita gak pernah dapet pilihan untuk pilih jawaban kita gitu. Misalkan tadi dikasih opsi kan. Warna apa yang cocok. Terus kita asal ngomong aja gitu. Ada pilihan option gitu. Untuk putih apa-apa-apa. Kayak game visual novel lainnya gitu. Yang ada option. Kayaknya menarik sih. Harusnya ya. Sayang banget sih di episode 2 ini. Covid talk masih belum menerapin hal itu sih. Setelah di episode 1 ada drama tentang pacar-pacaran. Disini masuk ke drama pernikahan. Yang di dunia nyata juga orang-orang bisa berantem. Sesuai banget nih. Sampai jumpa di episode 2. iya kamu mau minum apa strong coffee sama spicy kick berarti kopi-kopi ginger ginger nya udah ada kan di day sebelumnya gingernya habis tapi hari ini udah dateng spicy ini aja sih jahe itu brok ya ada barang apa enggak enggak ada yang ada koneksinya udah kita serve aja jahe itu brok gue minum kopi doang enggak ada jahe nya wih ada tamu lagi si belis belum mau mesen nih oh ada ide halo kameranya sini dong oh iya mereka enggak ada cincin nih gue baru nyadar gue tuh ya gue siap ngelayani kamu kok Mr. Heide kalau Mr. Belis belum mau pesen ada preferensi apa untuk spice suara gue ilang oke spicy kick ya kemarin kita ada ini kan hibiscus kan kemarin kita hibiscus nya 3 kali malah ya terus ini katanya spicy tapi double lead berarti hibiscus hibiscus ginger seharusnya apa itu kita kasih korek ini enggak ya enggak lah korang koreknya dia yang ngasih ke kita oke cobain kalau lo enggak suka hibiscus dan lo enggak bakalan suka deh harusnya sih sesuai ya harusnya ya gimana hah yokata ada ya minuman minuman tuh banyak banget ya aneh-aneh ya jadi lo tau ya kalau gue gak bisa nebak dengan bener ya misalnya ya ya ay ya 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 hahaha betul-betul tapi kan si Baylis juga kalau Elthier juga umurnya panjang kan hmm 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 Here they go again Pas banget ya Ada petir-petirnya segala Nah akhirnya Ya bye-bye Oh iya gue belum ngecek ini Gue cek dulu ya Ada stories apa ya Aku adanya nulis status yang cukup berat ya Kadang-kadang menakutkan ya Bagaimana bisa banyak hal yang berpengaruh gitu Bisa jadi faktor dalam menentukan sebuah keputusan Seharusnya kan gak terlalu berat ya Terus Lucas Gue banyak yang harus dibikirkan setiap harinya Lucas lagi dia paling sering ya bikin story Seperti gimana lu bikin timeline lu tuh lebih menyenangkan Terus dari Myrtle Terus dari Myrtle Terus dari Myrtle I could really use a good cup of coffee Eh kok coffee sih A good cup of tea right now Ya makanya kemari dong Myrtle Gue sajiin tehnya dah Terus dari Yona Dia kejebak Macet ya di jalan Yale Dia info Ini info lalu lintas ya dia Ini scene nya Kocel Apa nih Papa baru aja nemuin Poto album yang ilang Dari Mas Kocilku Aku cuma berharap sih kalian bisa Liat Gimana Gue imut banget Waktu ngasih kitten Oke 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 Terus ada info update dari HID Part of Los Angeles Agency Oh LA Agency ya Old enough You're still seeking the truth and purpose of life Wow Terus ada luah Kok dia nulisnya kayak gini ya Gue gak bisa baca dan gue gak bisa ngerti Gak tau lah gue Arti apa nanti gue cari-cari lah Atau gak gue translate pake google nanti Bahasa apa sih Perancis ya Ya itu aja Kita next ke dialognya Jadi apa yang bisa aku buatkan untukmu Mr.Belish Something warm Sweet and comforting Hot chocolate mungkin Chocolate honey milk Oke Kayak gitu dong yang lain Straight to the point Chocolate Honey Milk Nah Jadi gak perlu ribet-ribet No Chocobie Miruku Ini yang pernah kita sajiin ke Siapa tuh Rachel gue kasih Gue lupa Ini dia Chocobie Miruku Untuk kamu Tapi ya pastinya kalian adalah Tamu-tamuku yang berharga Ia juga ya Of course I do Iya sih Kadang-kadang ada Kayak gitu ya Kayak gitu ya Agak Would Tambang Tapi scenes M 벌 Zat bentar ini kok ada update lagi pilih kah pumpkin spice fan kayaknya masih sama Mr.Hiddy oh no selamat menikmati 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 Oh iya juga ya Mudah-mudahan mobilnya Safe and sound Aman-aman aja Ada apa nih Good night Oh dia mau cerita sepertinya tahan gitu Ada apa ya Safe journey home Oke that's it Hari ke-6 Lumayan ya Ada permasalahan pernikahan Terus begitu si Heidi dateng Masih ujangan-ujangan dia Dan ya sepertinya cukup membantu Dan gak tau nih si Heidi mau cerita apa lagi Cuman tiba-tiba dia gak jadi cerita Mau gak tau Di episode 1 dia tuh mereka sih Si siapa? Si Gala sama si Heidi tuh Gak dapet spotlight khususnya Di bagian akhir-akhir Kalau gak salah ya Dia cuman muncul di Potongan gambar doang deh Setinget gue Ya mudah-mudahan di episode kali ini Mereka berdua dapet Spotlight lagi Yang lebih Cukup besar Soalnya ini Udah 2 hari nih si Heidi dateng Dan mereka berdua belum muncul Si Heidi sama Gala Belum pernah dateng barengan Ya Kita tunggu aja di hari-hari berikutnya ya Minuman udah habis Game udah selesai Thank you banget udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax